Terima kasih sudah klik video ini Nuno Miguel Suarez Pereira Ribeiro atau yang lebih kita kenal dengan nama Nuno Gomez lahir 5 Juli 1976 adalah pemain sepak bola Portugal yang bermain sebagai striker Nuno Gomez dianggap sebagai salah satu striker hebat Portugal pada tahun 90-an dan 2000-an Nuno Gomez mampu menjadi pemain penghubung yang baik dan dia tipikal striker yang rajin hal itu bisa dilihat dari jumlah asis sepanjang karirnya Nuno Gomez melakukan debutnya di Timboa Vista di Liga Primera Portugal pada musim 94-95 pada usia 18 tahun Nuno Gomez mendapatkan tropi pertamanya dia mencetak satu gol dalam kemenangan 3-2 di final di tahun 97 Nuno Gomez kemudian pindah ke Benfica prestasi Nuno Gomez saat memperkuat Benfica meningkat dan disinilah nama Nuno Gomez mulai dikenal sebagai striker yang tajam setelah 3 musim di Benfica di mana dia mencetak 60 gol dalam 100 pertandingan melihat penampilan Nuno Gomez di ajang Euro tahun 2000 Fiorentina tertarik merekrut Nuno Gomez yang kebetulan saat itu Fiorentina mencari striker handal Nuno Gomez memenangkan Coppa Italia bersama Fiorentina dengan mengalahkan Parma di tahun pertamanya dengan mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 di leg kedua final di kandang yang membuat timnya meraih gelar dengan agregat 2-1 di musim kedua karena masalah finansial yang menimpa Fiorentina dan harus degradasi sangat disayangkan karena penampilan Nuno Gomez tergolong bagus tetapi Nuno Gomez sepertinya datang di waktu yang tidak tepat karena kondisi klub yang sedang mengalami krisis di musim berikutnya Nuno Gomez kemudian kembali ke Benfica masalah cedera pada Nuno Gomez yang membuat penampilannya tidak semaksimal sebelumnya bermain tidak sampai 70 pertandingan dari tahun 2002 hingga tahun 2005 tetapi ia masih bisa membantu Benfica memenangkan piala domestik Nuno Gomez bermain di tim Benfica hingga tahun 2011 setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Nuno Gomez kemudian pindah ke Braga meskipun sebagian besar sebagai cadangan tapi Nuno Gomez bila diberi kesempatan bermain dia bisa membuktikan kualitasnya dengan mencetak 6 gol dari 20 pertandingan pada tanggal 3 Juli tahun 2012 Nuno Gomez pindah ke Blackburn Rovers tetapi tidak sampai 2 tahun Nuno Gomez diputus kontraknya dan Blackburn Rovers menjadi tim terakhir yang dia bela sebelum memutuskan pensiun di level timnas pemain yang identik dengan nomor punggung 21 ini mewakili Portugal U20 dengan finish ketiga di kejuaraan dunia junior FIFA 95 tahun berikutnya ia tampil di Olimpiada musim panas tahun 96 Nuno Gomez melakukan debutnya di tim senior pada usia 19 tahun dalam pertandingan persahabatan melawan Perancis di tahun 96 dia mencetak gol pertamanya di pertandingan pembukaan Portugal di UEFA Euro 2000 Nuno Gomez membantu Portugal lolos ke Piala Dunia tahun 2002 dan Euro 2004 penurunan performa Nuno Gomez terjadi karena cedera kondisi semakin sulit di saat pelatih lebih memilih Pauleta sebagai striker bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2006 Nuno Gomez hanya berhasil bermain 4 kali dengan 1 gol setelah penunjukkan Carlos Queros mantan asisten Alex Ferguson sebagai pelatih Nuno Gomez tidak dipanggil dikarenakan kurangnya bermain di klub selama kualifikasi Piala Dunia tahun 2010 dia hanya ambil bagian dalam 4 dari 12 pertandingan semuanya sebagai pemain pengganti di era pelatih Paulo Bento hal yang sama juga terjadi karena kurangnya tampil di klub nama Nuno Gomez semakin tenggelam sekian pembahasan kali ini seputar Nuno Gomez terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai akhir dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe bila informasi yang kita berikan bermanfaat silahkan di share bila pembahasan kami cocok dengan teman-teman dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya untuk update video selanjutnya dan support terus Fiorentina selamat menikmati selamat menikmati